Selamat datang di channel Badminton Pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia buru tangkis. Tunggal putra Indonesia yaitu Antoni Sinisuka Ginting diprediksi akan bisa bertemu dengan musuh tersulitnya pada kejuaraan dunia 2023. Berdasarkan hasil drawing atau undian kejuaraan dunia 2023 yang digelar pada kamis lalu, Tunggal Putra menjadi nomor yang menyita perhatian. Sejumlah prediksi mengenai siapa yang akan melaju lebih jauh telah digaungkan oleh beberapa pihak tak terkecuali media China Sohu. Sohu tentunya menyeroti amunisi negeri tirai bambu yang berkekuatan 4 pemain di nomor Tunggal Putra ini. Mereka adalah Si Yuki, Li Guangzhou, Li Xinfeng, dan Zhao Junpeng yang diharapkan bisa melangkah jauh pada kejuaraan dunia 2023 ini. Sorotan tentunya diarahkan kepada Si Yuki yang tentunya menjadi pemain yang telah memiliki pengalaman panjang di pentas puluh tangkis dunia. Berlabel sebagai unggulan ke-8, pemain ranking ke-8 dunia itu diakini bisa lolos dari babak pertama dengan begitu mudahnya. Pasalnya, runner-up All England Open 2023 tersebut akan berjumpa wakil Spanyol, Luis Enrique Penaler. Dalam salah satu artikel Sohu, musuh terkuat untuk Si pada dua putaran awal adalah pemain tuan rumah Denmark, yakni Erasmus Game Game. Menuju perempat final, pemain Hong Kong, Engkalong Angus diperkirakan akan menjadi rintangan di fase 16 besar atau babak ketiga. Jika mulus dan berhasil tiba di delapan besar, Kodai Narauka, yang merupakan pemain potensial Jepang diramal akan menjadi lawan berat. Nah, untuk semifinal, Sohu memprediksi Si Yuki akan berjumpa tunggal putar Indonesia, Antoni Shinitsuka Ginting. Pertemuan antara Si dan pemain ranking kedua dunia tersebut tentunya agak menjadi lagam menarik yang penuh aroma dendam. Pasalnya, Si sudah memiliki reputasi sebagai salah satu musuh tersulit Antoni di lapangan. Hal itu terlihat jelas dari rekor pertemuan atau head-to-head antara kedua pemain tunggal putra tersebut. Menurut data yang kami dapatkan, yaitu bersumber di BWF Turnamin Software, Antoni dan Si telah berjumpa sebanyak sembilan kali. Dari sembilan pertemuan tersebut, pemain asal Cimahi Jawa Barat itu baru menang satu kali atas Si Yuki. Nah, momen itu terjadi pada kejuaraan dunia tahun lalu, di mana Antoni menyingkirkan si di babak ketiga melalui rubber game. Adapun pertemuan terakhir terjadi pada ajang Sudirman Cup 2023, bulan Mei kemarin pada babak per-empat final, si tampil solid untuk menang atas Antoni melalui strike game atau dua game langsung dalam durasi 49 menit. Walau kalah dari segi rekor pertemuan, Antoni masih memiliki peluang melakukan balas dendam kepada Si Yuki di kejuaraan dunia tahun ini. Hal itu karena, Sohu memberikan solotan tajam kepada Si yang tidak berada dalam kondisi terbaik. Si Yuki berada di bagian ketiga, musuh terbaratnya sebelum semifinal adalah Kodai Naraoka. Musuh pada babak semifinal yang diharapkan adalah Antoni Ginting. Pertemuan itu akan menjadi pertandingan sulit bagi Si Yuki. Terlebih, akhir-akhir ini Si berada dalam kondisi tidak bagus. Dia berharap bisa membuat gebrakan kali ini. Kejuaraan dunia 2023 sendiri akan berlangsung di Royal Arena Kopenhagen, Denmark pada tanggal 21-27 Agustus mendatang. Demikian pendapat kalian silahkan tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.